Jadi secara jujur, kami tim ambulan Dinosos ini ya agak grogi juga awal-awalnya kan kita pendengar sendiri bahwa COVID-19 itu mudah sekali penularannya. Jadi memang awal-awalnya kita takut, terus dengan niatan hati, dengan keteguhan hati, kita bertekad untuk berani dan memberanikan diri untuk terjun dan mengevakuasi jenazah COVID-19. Nama saya Julianto, saya bekerja di ambulan Dinososial kurang lebih 5-6 tahun. Awalnya ambulan Dinososial ini untuk pengantaran orang-orang sakit, untuk kontrol dan juga untuk jenazah-jenazah yang meninggal secara wajar dari rumah dibawa ke makam atau dari rumah sakit dibawa ke rumah duka. Pertama-tama sebelum kita penanganan jenazah COVID-19, kita persiapkan dulu APD-APD lengkap. Seperti sepatu, kita pakai sepatu boot, pakai baju wasmat, masker yang steril, juga pakai face shield. Setelah itu semua lengkap, kita baru siap untuk evakuasi. Pasca pelayanan, kita juga sterilisasi, baik itu armada ataupun personil-personil, dengan menyemprotkan desinfektan semuanya, biar bersih dan biar bebas dari bakteri atau virus-virus C19. Sukanya kita selalu mendapatkan doa dari keluarga duka dan ucapan terima kasih, dan itu merupakan suatu penyemangat sendiri bagi kami selaku kru ambulan Dinososial. Dengan doa, dengan ucapan terima kasih dari keluarga duka, kita punya semangat, dan mudah-mudahan kita selalu terus semangat. S.O.P. untuk keluarga duka itu sebetulnya nggak boleh. S.O.P. nggak boleh, tapi ya kayak gitu juga kita tahulah warga kita itu kalau diberitahu itu memang agak ngeyal juga. Mereka beralasan bahwa ini adalah keluarga saya, dan mereka berharap mengikuti terus seperti layaknya jenazah-jenazah yang meninggal karena penyakit-penyakit lain. Jadi dengan terpaksa kita tetap melarang, ya meskipun agak sedikit bertengkar ya, agak sedikit kita aduh argumen sama pihak keluarga untuk menjelaskan bahwa memang COVID ini nggak boleh didekati sama pihak keluarga atau siapapun tanpa memakai api dilengkap. Soalnya ditakutkan kan bisa terpapar. Dan akhirnya pun pihak keluarga mengerti dan paham, akhirnya juga menjauh. Pertama-tama harapan saya, tentunya juga harapan kita semua bahwa pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Untuk itu saya berharap semua warga Surabaya ini mentaati peraturan protokol yang diberikan oleh pemerintah kota Surabaya dengan sering-sering cuci tangan pakai hand sanitizer. Jaga kebersihan diri, jaga kebersihan keluarga, jaga kebersihan lingkungan demi kepentingan semua. Demi kepentingan kita, demi kepentingan keluarga, demi kepentingan bangsa dan negara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!